Keluarga tak kuasa menahan tangis, begitu mendengar kabar Muninggar telah menjalani sidang selama dua kali pada Januari dan Februari 2022. Muninggar adalah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Domas, Kejambatan Pontang, Keupatan Serang. Perempuan berusia 45 tahun ini terancam hukuman mati karena tersangkut kasus kebakaran, hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia. Informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada wartawan Tribun Bantan, ada Desi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Desi, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang Nila dan juga rekan Tribuners. Baik, terima kasih sebelumnya saya Desi menaporkan dari tribunbanten.com. Sebelumnya memang Tenaga Kerja Indonesia atau TKI asal Desa Domas, Kejambatan Pontang, Kalbupaten Serang ini, terancam hukuman mati di Dubai untuk merupakan meningput kasus kebakaran yang menyebabkan majikannya meninggal dunia. Mengetahui hal ini, pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangi saat mendapatkan kabar dari Muninggar sendiri yang telah melakukan sidang hingga dua kali, yakni yang jatuh pada Januari sampai Februari 2022. Sebelumnya memang pihak dari keluarga sendiri, yakni suami korban, Ispak, mengatakan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Desember 2021. Namun pada saat itu, Ispak menerima informasi dari pihak rekan kerja sang istri. Pihak kerja sang istri tersebut mengatakan bahwa memang sempat terjadi kebakaran di rumah majikannya tersebut. Namun pada saat itu pihaknya mengatakan bahwa hal ini tidak akan dibawa ke ranah hukum. Maka pihak keluarga mendengar hal tersebut merasa tenang karena pihak dari majikannya tersebut tidak ingin membawa pihak ini ke ranah hukum. Namun setelah beberapa bulan kemudian, Ispak mendapatkan informasi dari sang istri bahwa dirinya telah melakukan sidang selama dua kali persidangan. Dan pada saat persidangan kedua, Muninggar ini dituntut kurungan 6 bulan penjara dan juga denda sebanyak 200 ribu dirham atau setara dengan 800 juta. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga pun sangat shock karena sebelumnya tidak ada informasi bahwa informasi dari agensi ataupun sponsor bahwa sang istri bahwa merasa sangat keberatan jika harus membayar sebanyak 800 juta. Apakah dari Kauhan Itrahan, apakah dari agara, apakah dari lembaga, pokoknya sebisa bapak, sebisa saya, apalah hukum kemudian, melalui siapa, tolong saya ditaput sidang ketiga ini atau palu, tolong pokoknya benda ini jadi hukuman labi. Jadi ketakutan, jangankan saya yang ada korban, yang ringan-ringan saja di situ lama.